Taraaa Inilah dia hasilnya guys Lembut bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel keluarga salsa Apa kabar teman-teman Dimanapun anda berada Kali ini kita akan berbagi resep kembali Bagaimana cara membuat es krim Atau es dundung Es puter tanpa diputer Jadi bahan-bahan yang perlu anda siapkan Cukup simple Ada 4 bahan ya guys ya Dengan 4 bahan ini Anda bisa membuat es krim atau es dundung Yang pertama ada tapioca Sebagai 300 gram Susu kental manis atau krim Satu kaling gula satu kilo Dan kelapa dua putir yang sudah diparut Tapi disini kita akan coba membuat rasa blueberry ya guys ya Jadi kita perlukan Dua bukus Rasa blueberry Oke langkah pertama dan yang paling utama adalah Kita akan peras terlebih dahulu Kelapanya guys ya Dengan menggunakan air satu gayung seperti ini Atau kurang lebih satu literan Langsung kita siramkan dan langsung kita peras ya guys Oke sambil kita membuat santan Kita akan siapkan juga air rebusannya Sebanyak dua gayung Satu Dua Jadi kita total gunakan tiga gayung Satu gayung untuk membuat santan Dua gayung untuk kita rebus ya guys Oke Kita akan peras terlebih dahulu Ke santan kelapanya guys Oke ini dia santan yang sudah jadi Langsung saja kita tambahkan Dua sendok makan Garam seperti ini Langsung saja kita aduk-aduk Ambil kita menunggu air panas Mendidih kita akan Racik semua bahan Menjadi satu Yang pertama ada tepung tapioca Pop ice rasa blueberry Kita masukkan separuhnya dulu ya guys Untuk sisanya nanti Dan kita akan larutkan adonan ini Dengan satu gelas santan Seperti ini Kita aduk-aduk Sampai dia ratai Sampai dia larut Sampai dia tidak ada yang Gumpal-gumpal Oke Jika sudah seperti ini Siap untuk disiram dengan air panas Oke guys Nampaknya air kita sudah mendidih Langsung saja Kita akan siramkan Langsung saja kita aduk-aduk ya guys ya Oke selanjutnya kita tambahkan gula Untuk gula kita sisakan Kurang lebih 200 gram Agar dia tidak terlalu manis Kemudian kita aduk-aduk ya guys Sampai dia larut Kemudian kita tambahkan susu kental manis Kita aduk lagi Dan yang terakhir kita tuangkan santannya Langsung saja diaduk lagi guys Untuk mempercantik rasa kita akan tambahkan Pasta Warna makanan atau perasaan makanan Dengan rasa yang sama yaitu blueberry ya guys Kita tuangkan sedikit saja Untuk mempercantik ini guys Langsung saja kita aduk-aduk Oke jika sudah seperti ini Siap untuk kita kemas dan bungkus-bungkus ya guys Ini dia hasilnya yang sudah kita bungkus-bungkus ya guys Ini dia hasilnya yang sudah beku Dan siap kita potong-potong ya guys Oke jika sudah seperti ini Siap untuk kita giling dengan mesinnya guys ya Kita hidupkan terlebih dahulu Kemudian kita masukkan es krimnya Dan langsung saja diparut Seperti ini guys Yang sudah kita parut Untuk memperlembut dan untuk memperpadatnya Kita akan aduk sebentar Seperti ini Seperti kita mengkuleni Adonan Oke jika sudah lembut seperti ini Siap untuk kita masukkan ke dalam tong es krimnya Oke langsung saja kita masukkan adonan es krimnya Oke kemudian kita ratakan Oke jika sudah rata seperti ini Siap untuk kita Peramnya guys ya Agar dia keras Dan setelah itu Jika sudah 15-20 menit Kita Kompres dengan es batu dan garam Kemudian siap untuk kita dagang Dan ini dia hasilnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya